Ini apa yang normal dan apa yang baru? Apakah presiden harus diganti sehingga presiden baru? Atau Tema yang disampaikan adalah new normal. Jadi jika bicara new normal, ini apa yang normal dan apa yang baru? Apakah presiden harus diganti sehingga presiden baru? Atau sistem yang harus diganti menjadi sistem yang baru? Itu yang menjadi masalah. Yang kedua, saya tidak mempersoalkan apakah virus corona Cina ini berasal dari Cina, berasal dari Amerika, atau berasal dari Israel. Karena hanya tiga negara di dunia yang punya laboratorium membuat virus corona, Cina, dan Israel. Nah, saya tidak tahu yang Indonesia ini dari Israel, dari Amerika, atau dari Cina. Tapi saya cenderung untuk melihat dari Cina karena ada hubungan kait antara hubungan kekeluargaan, hubungan kekerabatan, hubungan bisnis, hubungan politik antara rezim pemerintah ini dengan Cina. Dan kita lihat fenomena tentang munculnya arus komunisme yang luar biasa. Yang ketiga, apakah new normal di Indonesia itu berhasil? Kita compare dengan beberapa negara, katakan Korea Selatan yang salah satu negara maju di Asia setelah Jepang, Ternyata gagal, new normalnya. Padahal dari segi sistem, kemudian pendidikan, ekonomi, dan attitude, sikap mental, orang Korea itu jauh berapa kali lipat daripada orang Indonesia. Nah, kenapa saya katakan bahwa new normal di Indonesia akan gagal? Dua hal, sistem dari pemerintah itu tidak jelas. Pemerintah hari ini menghadapi corona Cina itu panik. Kepanikan itu bisa kita lihat. Misalnya, dalam PSBB, itu disebutkan dalam mobil itu harus pakai masker. Masker, kira-kira logikanya di mana? Dalam mobil pakai masker. Kemudian, suami istri tidak boleh duduk perdampingan di depan. Padahal itu mereka dari rumah sama-sama, tidur satu tempat, tidur dan seterusnya. Itu contoh-contoh kepanikan dari pemerintah. Begitu juga misalnya antara presiden dengan gubernur khususnya Jawa Barat, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali. Itu menolak new normal. Karena justru Jawa Timur sekarang trennya menaik. DKI alhamdulillah menurun, tapi belum juga signifikan. Oleh karena itu, gubernur DKI menunda PSBB seperti itu. Nah, jadi ini kita lihat bahwa pemerintah pusat dalam hal yang presiden dalam menerbitkan kebijakan tidak koordinatif dengan aparat ati bawah. Kemudian, Menko yang berkaitan dengan virus corona, itu tidak banyak bicara, tapi Menko bidang lain yang intusul banyak yang bicara seperti itu. Begitu juga menteri yang terkait. Nah, itu dari sistem pemerintah. Sehingga dari begitu, saya melihat bahwa sebagai orang yang punya 12 tahun pengalaman di bidang pemberantasan korupsi, saya lihat ini adalah apa yang selalu saya sebut sebagai korupsi politik. Nah, kenapa korupsi politik? Karena kalau memang Jokowi Serus, maka yang pertama tanggal 1 Juni kemarin itu, yang harus dibuka adalah Pasar Induk di Jakarta. Atau yang dibuka adalah Masjid Istiqlal atau Masjid Al-Azab. Tapi yang pertama dibuka itu adalah mal yang punya kolomerat sembilan naga seperti itu. Jadi ketahuan benang merahnya antara sembilan naga dengan kebijakan-kebijakan. Apalagi kalau kita perhatikan sebelumnya ada PERPU nomor 1 2002-2020 yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, yang sebenarnya itu betul-betul ada korupsi politik. Kenapa? Karena kita ingat kasus Belbi itu uang yang dikeluarkan oleh negara 144 lebih triliun dan uang yang bisa kembali itu tidak sampai 5 triliun. Sehingga negara dirugikan 138 triliun dari Belbi. Dan sampai sekarang ini, sampai tahun 2015, itu negara dirugikan 2.000 triliun dari Belbi. Yang kalau tidak diselesaikan sampai tahun 2030, itu mencapai 5.000 triliun dari Belbi. Kemudian Bank Senturi. Bank Senturi 7 triliun. Tapi itu juga mempengaruhi kondisi. Di mana yang menjadi Menteri Keuangan waktu itu Sri Mulyani, yang juga sekarang menjadi Menteri Keuangan. Nah, kenapa? Karena waktu itu Sri Mulyani dipanggil oleh KPK, diperiksa oleh KPK, kemudian Wakil Presiden waktu itu yang merupakan Direktur BI ketika kasus Bank Senturi diperiksa oleh KPK, sehingga ada trauma dari Menteri Keuangan terhadap anggaran yang akan datang APBN. Karena kita sebelum COVID-19, kita itu anggap pembangunan, indeks pembangunan itu 2, sekian persen. Dari 5, sekian persen target, itu cuma 2, sekian persen. Semester 1 2020, itu 2, sekian persen. Jadi jauh sekali. Sehingga dengan demikian, maka untuk bisa menutupi kondisi itu, maka kemudian dilahirlah beberapa pusat perusahaan itu. Nah, jadi ini rentetan yang kita lihat sampai kepada, apa namanya, new normal ini. Sebab kalau misalnya pemerintah Serus, mereka seharusnya mengikuti apa yang dianjurkan oleh DKI. Di mana jauh-jauh hari sebelumnya, DKI sudah minta agar supaya lockdown. Tetapi justru pemerintah pusat tidak izinkan lockdown. Kenapa? Karena kalau lockdown berarti menggunakan undang-undang kesehatan dan undang-undang kekarantinaan, maka pemerintah yang harus menanggung, membayar baik makanan kepada orang miskin, orang setengah miskin, orang kaya, bahkan sampai hewan pun harus diberi makan menurut undang-undang kekarantinaan dan undang-undang kesehatan. Nah, pemerintah tidak mau lakukan itu. Sehingga dengan begini, maka terjadilah kondisi seperti hari ini. Nah, jadi, oleh karena itu, maka ini adalah persoalan korupsi politik. Nah, karena korupsi politik, maka penyelesaannya juga harus penyelesaian secara politik. Penyelesaian secara politik ada berarti harus DPR. Tapi persoalan DPR itu dikuasai oleh koalisi eksekutif. Sehingga sekarang, DPR itu sudah merupakan bagian dari eksekutif. Bukan lagi bagian yang harus melakukan kontrol. Coba Anda lihat, undang-undang nomor 2 2020, tidak ada di dunia negara manapun yang terjadi seperti itu. Pelanggaran, penyalahgunaan, pencurian, uang negara atau apa saja, tidak bisa dipidana, tidak bisa diperdata, tidak bisa dipetunkan. Padahal undang-undang nomor 45 menetapkan setiap orang, warga negara, sama status hukumnya di depan hukum. Nah, bagaimana? Ada 100, 900 triliun. Bahkan kemarin terakhir, Menteri Keuangan mengajukan kepada DPR itu sampai 1.000 triliun. 1.000 triliun. Untuk menangani soal COVID-19. Dari 1.000 triliun itu, itu untuk kesehatan cuma 400. Cuma 400. 600 itu yang lain-lain. Yang di situ kita lihat bahwa kemudian akan terjadi penyimpangan-penyimpangan yang luras biasa seperti itu. Nah, oleh karena itu, maka dengan demikian, persoalan pertama dari pemerintah itu tidak mendukung. Yang kedua, dari masyarakat. Masyarakat Indonesia terkenal masyarakat yang tidak disipin. Kita lihat di pasar, kita lihat di mal, kita lihat di kereta api, kita lihat di stasiun bis. Mereka ajarkan diberitahu supaya kemudian antri. Tapi tidak. Antri. Bergurumbu dan seterusnya. Coba anda lihat. Harus jarak 1 meter sampai 100 meter, kata pemerintah. Tapi, ojek online, itu dibenarkan, yang itu hanya beberapa senti antara pengemudi dengan pendu. Lantas bagaimana? Di akalinya, dibuat ada papan, kayu setelah itu. Kenapa ojek online dibenarkan? Karena itu punya mereka. perusahaan mereka, ojek online, bukan punya pribumi, bukan punya orang Indonesia. Itu Singapura punya. Lockdown, atau PSBB dan seterusnya, jarak 1 meter, 1,5 meter, tapi ojek online dibenarkan. Dibenarkan. Nah, ini lihat bagaimana pretensi bisnis untuk kelompok-kelompok kolomerat tertentu. Nah, sekarang jalan keluar, menurut saya. yang keluar bagi saya adalah bahwa kita kembali kepada syariah Islam. Kalau kembali kepada syariah Islam, selesai persoalan. Kenapa? Karena virus corona atau virus-virus yang lain itu berkaitan dengan soal kesehatan. Soal kebersihan. Semua buku fikih, masjab apapun, dari 4 masjab itu, selalu dimulai dengan bab tohara, bab kebersihan. Orang Islam itu satu hari wajib, wajib mengambil wudhu. Karena satu hari orang Islam harus sholat. Dan sholat tidak sah, tanpa wudhu. Wudhu yang benar, maka kemudian itu akan menghilangkan semua virus-virus baik yang ada dalam mulut, dalam hidung, dalam mata, dalam telinga, dan badan yang lain seperti itu. Nah, kenapa harus syariah Islam? karena virus ini, orang yang terpapar virus di rumah sakit tidak diobati. Tidak diobati. Hanya dikasih imunitas, yaitu apakah vitamin, apakah makanan-makanan yang bergisi, dan seterusnya. Maka oleh karena itu, maka dalam konsep syariat Islam ini, maka kemudian ada fisik, ada non-fisik, yaitu psihis. Imunitas fisik itu adalah makanan 4 sehat, 5 sempurna, 6 halal. Kalau kita makan makanan 4 sehat, 5 sempurna, 6 halal, maka kemudian kita akan terhindar dari berbagai virus, kuman, atau apa saja. Tapi, ada yang disebut dengan imunitas psihis. imunitas psihis itu adalah kemauan, ketuguhan jiwa, keinginan, ketabahan, yang itu hanya dicapai melalui ibadah-ibadah ritual. Pertama, sholat. Tadi sudah dijelasan. Dengan sholat, maka kemudian, ketika wudhu, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan sholat, lahirlah sikap mental, jiwa, dan seterusnya. Kemudian, sholat, ada penelitian di barat menyebutkan bahwa orang yang sholat tiga hari berturut-turut, itu mematikan virus apapun yang masuk dalam tubuhnya. Tiga hari berturut-turut, itu virus apapun masuk. Karena itu, maka ada sholat sunat Senin-Kamis, ada sholat 13, 14, 15, Hijriah yang Rasulullah. Jadi kalau setiap bulan kita ikut sunat Rasulullah Senin-Kamis, kemudian 13, 14, 15, maka virus apapun tidak akan masuk atau akan mati dengan sendirinya. Nah, kemudian baca Quran. Baca Quran. Ini yang disebut dengan penemuan terakhir sound therapy. Sound therapy itu adalah pengobatan melalui suara. Pengobatan suara. Lak'adu halatna insana fi aksani takbir. Sesungguhnya telah kami ciptakan manusia dalam buku yang sesempurna-sempurnanya. Kemudian kami turunkan pada raja yang perendah karena kedua hakannya kecuali orang yang beriman dan amal soleh. Nah, jadi ayat ini menjelaskan bahwa tubuh kita Allah ciptakan lengkap dengan semua komponen. Kita sekarang, sekarang saya menghirup Anda, kita semua menghirup. Ini ribuan jutaan virus, jutaan kuman. Kita tidak lihat, tapi kalau pakai kaca pembesar, jutaan ini. Masuk. Setiap jam, setiap detik, setiap menit. Dan seharusnya kita setiap jam, setiap menit sakit. Tapi kenapa kita tidak sakit? Karena kita punya tubuh Allah sudah lengkap dengan semua yang disebut counter attack. Misalnya begini, ketika kita menghirup virus corona, masuk melalui hidung, terus kemudian kita bersin. Ketika kita bersin, itu tubuh kita menolak kuman itu. Itulah sebabnya dalam sunnah dianjurkan, kalau bersin, kita ucapkan Alhamdulillah bahwa tubuh kita menolak. Kalau masuk ke dalam tenggorokan, maka kita batuk. Artinya itu indikator tubuh kita menolak kuman itu. Sehingga demikian, kalau ada dahak, itu diharuskan supaya kita membuang dahak itu. Kalau masuk ke dalam perut kita, maka kemudian kita agak demam. Pada waktu itulah akan keluar tentara-tentara dalam tubuh kita yang disebut dengan darah putih, imunitas, untuk melawan, menghancurkan, membunuh kuman itu. Kalau imunitas kita kuat, maka kemudian bisa mati. Kalau tidak, tidak bisa. Nah, oleh karena itu, maka sound terapi itu adalah dengan tadabur Quran, zikir, membaca Quran, dan seterusnya. Dan itu bisa, dan suara yang terbaik adalah suara kita sendiri. Suara kita sendiri. Karena itulah, maka dianjurkan kalau membaca Quran, khususnya kuahati, karena suara perempuan itu adalah aurat, maka bacakan agar suara yang kira-kira bisa dengar sendiri dan telinga, dan itu adalah suara yang terbaik, sistem penguat yang baik saya pernah lihat kira-kira lima tahun yang lalu Ratu Alisabeth, itu didorong dengan kursi roda ke dalam masjid, beliau tetap masih kapit, tapi didorong ke dalam masjid hanya untuk mendengarkan orang membaca Quran. Dan saya perhatikan wajahnya itu tenang. Nah, dalam desertasi saya, waktu saya menyusul desertasi saya, saya menemukan data bahwa orang yang mendengar bacaan Quran, tidak mengerti, tapi dengar saja, itu agak tenang, apalagi kalau mengerti. Nah, oleh karena itu, maka disebutkan kalau kita membaca Quran, kita terdabur, apa segala macam, itu menguatkan kemati kita. Nah, inilah imunitas non-fisik atau imunitas fisik. Nah, kalau seperti itu, maka insya Allah ada apapun bisa kita jalan.